Oke selamat siang semuanya Balik lagi bersama Dimzidims Jadi hari ini kita akan Review mobil ini ya Mobil ini adalah Ford Laser 1300cc Ini yang dipakai Sama taksi zaman dulu ya Teman-teman bisa Kalau orang-orang zaman dulu Kayak gue pasti tau ini Bluebird, Steady Safe Kosti juga Pake mobil ini ya Sekarang kita akan review dulu Untuk Apa namanya Segi Luar mobil, eksterior mobilnya Nah disini kita bakal Lihat disini Apa namanya Ciri khas mobil ini adalah ciri khas mobil Selaun 90an dimana semua Masih kotak-kotak begini Semua masih kotak-kotak begini Jadi teman-teman bisa lihat di depannya Juga kotak, mengkotak dan lebar Ciri-ciri mobil 90an adalah Dia agak ke atas sedikit Jadi dia itu Tidak streamline Kalau teman-teman lihat Baleno punya gue itu Nanti Dia kacanya lebih Apa namanya Uncing Sudutnya lebih kecil daripada Mobil tahun 90an ya Lalu kita lihat dari segi Depannya Lampunya Lampunya kayak Sini Nanti kita akan Mampir ke belakang Lalu disini Karena ini bekas taksi Kita tidak ada fitur Electric mirror ya Jadi ini nangisnya manual Nanti kita akan bahas Lalu Untuk dimensi sendiri Ini cukup Lebar ya Kalau dibilang panjang sih Kas mobil-mobil Amerika Pada umumnya Apalagi Ford ya Dimana yang makanya bule Tapi Ini untuk di Indonesia sendiri Kalau dipakai Nanti kita akan lihat Itu Space untuk kakinya Sangat-sangat Luas ya Dibandingkan dengan Mobil-mobil Pada masanya Kayak Bayang suplesi Atau Ya gitu lah Ya Ini kalau dibilang Nyaman untuk Berkendara Penumpang belakang Yes Nanti kita akan bahas juga Lalu kita ke belakang sini Ya Kalau teman-teman lihat Disini Ciri khas Mobil-mobil Amerika Adalah Lampunya besar Ya Lampu belakangnya besar Ya Dan Biasanya jadi satu Disini Kita bisa lihat Ini lampu rem Ini lampu sen Ini lampu mundur Dan aksesoris Ya Dan lalu Kita ke Ini Bumpernya Sayangnya Bumpernya Masih Menggunakan Plastik Ya Kalau bisa lihat Disini Jadi kalau misalnya Ada kecelakaan Kemungkinan hancur Ya Ini Lampu rem Lalu disini Ada Emblem Ford Dan Laser Ya Untuk Kita beralih Ke sektor Kaki-kaki Sebenarnya Saya ingat Gue Si Bannya Ini Ringnya Ring 14 Cuma Bannya Tidak Selebar Ini Ya Dia Karena Mempentingkan Kenyamanan Dia Jadinya Lebar Dan ini Juga Sudah pernah Modif Ya Karena ini Agak Tinggi Lima Jari Jadi Kalau Gue bilang Ini Cukup Tinggi Ya Ground Clear Kayaknya Pernyata Ditinggi Yang Punya Sebelumnya Ya Dan Ini Pelek Palang Ini Bukan Punya Aslinya Laser Punya Aslinya Laser Digambar Seperti Ini Nah Untuk Bandnya Sendiri Ini Menggunakan Download SP10 Yang Ada Sekarang Ring 14 Ya Oke Untuk Kaki-kaki Depan Sendiri Sama Semuanya Empat-empatnya Download SP10 Kayaknya Ini Sudah Dimodifikasi Oleh Pemilik Sebelumnya Jadi Lebih tinggi Agak tinggi Empat jari Bagaimana dengan Sektor Performa Mesin Ya Disini Kita bisa Lihat Mesinnya Sendiri Ini 1300 cc Sohc 8 Valk Jadi Masih Menganut 2 Klep Per Silinder Ini Sebenarnya Ada Dua Varian Karena Ada Dua Varian Yang Dijual Di Pasaran Pertama Adalah Untuk Taksi Kedua Adalah Untuk Umum Biasanya Kalau Misalnya Yang Umum Adalah Dia 1500 cc Dengan Kode E5 Yang Ini Sepertinya E3 Kalau Tidak Salah Jadi E3 Itu Adalah 13290 Sekian 8 Klep Dengan Seperti Ini Langkah Dan Bore Dan Strokenya Lebih Besar Dibore Overbore Sedangkan Untuk 1500 cc Strokenya Lebih Lebih Besar Untuk Mesin Sendiri Kalau Dengan Kompartemen Sebesar Ini Alah Mobil Mobil Amerika Mesin Tergolong Kecil Kalau Dibilang Fitur Fiturnya Cukup Untuk Berkendara Taksi Karena Sejarahnya Kenapa Ada Dua Varian 1300 Dan 1500 cc Karena Requirement Dari Taksi Taksi Itu Harus 1300 cc Untuk Menunjang Fuel Consumption Yang Lebih Baik Lalu Kita Lanjut Silahkan Masuk Kedalam Sini Kita Akan Lanjut Untuk Di Dalam Dashboard Ini Teman Teman Bisa Lihat Kaki Gue Ini Panjang Tinggi Gue Adalah 175 cm Dan Ini Yang Yang Paling Depan Masih Tersisa Ruangan Banyak Sekali Ini Kalau Di Kebelakangan Untuk Interior Sendiri Posisi Duduknya Fiturnya Sudah Ada Tilt Steering Jadi Bisa Diatur Ke atas Dan Kebawah Lalu Ini Ada AC T Ya Disini Ada Sigar Apa Namanya Komantik Rokok Dan Juga Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Ada Dimmer Kita Akan Coba Lihat Di Dashboard Ya Nah Disini Ada Dimmer Jadi Kalau Teman Teman Lihat Disini Ada Apa Namanya Dia Bisa Ngedim Lampu Jadi Bisa Terang Nah Itu Bisa Lihat Ada Dimmer Oke Yuk kita Kebelakang Untuk Lihat Space Penumpangnya Ya Oke Nah Untuk Space Penumpang Sendiri Sangat Sangat Lega Ini Tadi Gue Setting Di Belakang Cukup Cukup Lega Dengan Semua Ininya Apa Namanya Kelegaan Dari Mobil Mobil Amerika Khas Mobil Amerika Dan Sayangnya Tidak Ada Hand Resist Ini Karena Memang Mobil Mobil Taksi Pada Umumnya Ya Gitu Ya Dan Juga Ini Fitur Fitur Yang Tidak Ada Di Mobil Sekarang Adalah Ini Masih Pakai Ya Karena Ini Varian Taksi Jadi Ini Masih Pakai Tuas Ya Untuk Menurunkan Si Ininya Apa Gendelanya Lalu Ada Ini Sentraloknya Juga Kebetulan Ini Ditambahkan Ya Dan Power Pemilik Yang Sekarang Yaitu Ipar Gue Ya Lalu Kita Ke Bagasi Nah Fitur Bagasinya Sendiri Cukup Kalau Gue Bilang Sangat Sangat Lebar Ya Disini Bisa Mungkin Itu Makanya Kalau Misalnya Pemain Audio Itu Kalau Di Vult Cluster Itu Mempunyai Inilah Kebebasan Tersendiri Untuk Dia Kreasi Ya Ini Coba Teman Teman Lihat Aja Disini Ini Gede Banget Gede Banget Bisa Kita Bisa Tiduran Disini Dan Untuk Kompartemen Ban Serap Ada Disini Oke Ini Gede Banget Sih Pokoknya Kalau Misalnya Teman Teman Nyari Mobil Dengan Bagasi Besar Bisa Dipertimbangkan Ini Oke Lalu Kita Akan Dengarkan Suara Mesin Nah Teman Teman Tengah Bisa Dengar Apa Nggak Ini Adalah Suara Mesin Ya Masih Kalau Gue bilang Ford Laser Itu Karena Dia Masih Mobil-Mobil Amerika Jadi Suaranya Memang Maskular Banget Jadi Ada Suara Yang Grong Grong Gitu Ya Jadi Seperti Itu Ya Karena Ini Sudah Menganut Power Steering Disini Juga Ada Belt Disini Ya Posisi Belt Disini Belt Cukup Cukup Kecil Cuma Segini Ya Dibandingkan Mobil-Mobil Madearen Nah Itu Sih Dari Fitur Oke Final Statement Ya Jadi Teman Teman Udah Lihat Namanya Ford Laser 1,3 Ini Harganya Berapa Kalau Di Market Place Teman Teman Bisa Dapatkan Harga Bervariasi Mulai Dari 8 Juta Sampai 20 Sekian Nah Kalau Gue Bilang Mobil ini Plusnya Cukup Banyak Minusnya Karena Mobilnya Mobil tua Jadi Mungkin Bodinya Karat Dimana Mana Bodinya Kurang Ada Rapuh Sedikit Atau Kelistrikannya Kurang Bagus Dan Kalau Gue Bilang Mobil ini Worth it Untuk Mobil Pertama Dimana Bagasinya Gede Fiturnya Sudah Oke Harganya Murah Kelemahannya Yaitu Ini Bodinya Teman Teman Lalu Kelistrikan Kaki Kaki Pastinya Itu Penyakitnya Disitu Dari Yang Gue Cari Tahu Di Forum Forum Ford Laser Atau Di Video Video Youtube Teman Teman Rekan Rekan Youtube Yang Lain Yang Punya Ford Laser Lalu Konklusinya Adalah Apa Mobil ini Cukup Oke Untuk Di Bawa Keluar Kota Kalau Rapi Kalau Ini Aja Di Dalam Kota Konsumsi Bensin Cukup Oke Sekitar 1 Liter Untuk 13 Kilo Di Luar Kota Mungkin Bisa 15 Kilo Tergantung Dari Gaya Berkendara Teman Teman Bawa Dan Ini Pertalit Bisa Premium Pertalit Bisa Gimana Teman Teman Ini Aja Kalau Mau Yang Rapi Silahkan Beli Yang Di Atas 20 Pastinya Kalau Misalnya Teman Hobi Restorasi Mobil Bisa Beli Yang Harga 8 Juta Asal Surat Surat Lengkap Dan Hidup Oke Oke Terus Menurut Gue Ini Cukup Oke Wart Untuk Mobil Pertama Penyakit Nggak Seberapa Banyak Tergantung Kondisi Mobil Dan Juga Spare Part Paling Penting Adalah Spare Part Masjid Melimpa Karena Ini Kembarannya Masjid 323 Jadi Masjid Sama Dengan Masjid 323 Karena Ford Dulu Mengakusisi Saham Masjid Sebesar 20% Jadi Mereka Knockdown Itu Oke Cukup Sekian Kalau Misalnya Teman Teman Mau Tanya Di Kolom Komentar Silahkan Nanti Ini Akan Direstorasi Kembali Oleh Tipar Gue Nanti Kita Akan Lihat Gimana Hasil Akhir Tapi Sekarang Inilah Ford Laser 1300cc 1,3 Oke Oke Dim Sign out Thank you